Beberapa skenario perjalanan jelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru disiapkan pemerintah. Seperti penarapan sistem ganjil genap nomor kendaraan di 4 ruas jalan tol saat libur Nataru. Ganjil genap akan diterapkan mulai 20 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sejumlah strategi pemerintah dalam mengatur mobilitas warga saat libur Nataru. Aturan ini demi mencegah lonjakan kasus COVID-19 seperti tahun lalu. Di satu sisi kita memang melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, tetapi untuk COVID berhadapan dengan Nataru, berhadapan dengan Omikron, kita akan konservatif. Kita mohon maaf apabila ini akan mengurangi kenyamanan dari mereka-mereka yang melakukan perjalanan. Tetapi apa yang kita lakukan adalah dalam upacara untuk mencegah terjadi penyegaran dari COVID-19 dan kita tahu pengalaman beberapa waktu yang lalu itu terjadi. Dalam penerapan aturan perjalanan, nantinya akan ada pemeriksaan dokumen perjalanan secara acak di beberapa titik. Beberapa aturan perjalanan tersebut, yakni pelaku perjalanan harus menunjukkan bukti vaksin lengkap minimal dosis pertama hingga surat antigen negatif. Pelaku perjalanan darat juga harus membawa surat keterangan RT, RW, dan dipasangi stiker sudah vaksin. Aturan selanjutnya adalah melakukan pembatasan operasional dan kapasitas angkutan umum pada 20 Desember hingga 21 Januari 2022. Saat Natal dan Tahun Baru, pemerintah juga akan menerapkan sistem ganjil genap mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 di sejumlah ruas jalan tol dan lokasi wisata. Selain itu juga akan ada skema buka-tutup rest area, one-way, juga kontraflow. Saat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 se-Indonesia, pemerintah menegaskan tidak akan ada penyekatan secara nasional saat libur Nataru, hanya ada pengetatan perjalanan. Saat libur Nataru juga akan ada operasi lilin mulai 20 Desember hingga 2 Januari 2022. Sekitar 217 ribu lebih personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Bishub akan diterjunkan dalam operasi pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini. Pemerintah mengklaim pengetatan aktivitas perjalanan saat libur Nataru kali ini telah memperhatikan sejumlah aspek termasuk perekonomian masyarakat. Namun tak hanya pembatasan kegiatan di dalam negeri, pemerintah pun memperketat aturan kedatangan internasional. Pemerintah menetapkan larangan kedatangan WNA dari 11 negara. Selain itu, waktu karantina juga ditambah bagi WNI yang melakukan perjalanan dari 11 negara tersebut. Pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 setelah hari terakhir ke negara-negara berikut. Afrika Selatan, Oswana, Nabibia, Jimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Anggola, Zambia, dan Hongkong. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Sejumlah strategi pemerintah tentu harus didukung dengan kepatuhan masyarakat dan yang utama, kesadaran untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai libur Natal dan Tahun Baru justru menjadi kluster penyebaran COVID-19.